Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pengakuan wilayah semenanjung Crimea yang tetap menjadi bagian dari Ukraina, bukan Rusia. Pernyataan itu diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di situs web resmi mereka pada minggu 26 Februari 2023 dengan judul Crimea is Ukraine. Sementara itu, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, menghindari pertanyaan tentang apakah pemerintah Biden akan mendukung upaya Ukraina untuk merebut kembali Crimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada 2014. Ketika ditanya, Sullivan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengatakan apakah Amerika Serikat akan mendukung upaya Ukraina untuk merebut kembali Crimea. Ketika ditanya, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat akan mendukung upaya Ukraina yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia. Pemerintahan Biden telah menghadapi seruan yang semakin meningkat dari beberapa anggota Parlemen Partai Republik untuk memberikan pandangan tentang seperti apa akhir dari Perang Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pernah mengatakan bahwa kemenangan bagi Ukraina berarti merebut kembali semua wilayah yang diduduki Rusia termasuk semenanjung Crimea. Tekanan yang meningkat pada pemerintah Amerika Serikat untuk mengklarifikasi lamanya dukungan Washington terhadap Ukraina terjadi setelah kunjungan mendadak Presiden Biden ke Kyiv pekan lalu. Salah satu masalah utama yang diangkat oleh Partai Republik terkait dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina adalah jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah federal untuk membantu mendanai perang. Sullivan mengatakan bahwa tujuan pemerintah Amerika Serikat sekarang adalah memperkuat militer Ukraina untuk memaksa Rusia memasuki fase diplomatik dari konflik tersebut. Terima kasih telah menonton!